Halo guys, inilah cara mimin melatih anak burung kacar yang masih trotolan agar bisa bermental baja sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar gak ketinggalan video-video terbaru tentang burung di channel ini mari kita lanjut ke pembahasannya pertama-tama kita keluarkan anak burung kacar yang masih trotolan dan kita embunkan seperti ini biar anak burung kacarnya selalu sehat dan juga nantinya rajin berkicau buat yang belum tahu anak burung kacar jantan dan petinannya ini adalah anak burung kacar yang jantan kita bisa perhatikan dari warna bulu yang ada di dada warna bulu dada anak kacar protolan yang jantan sudah kelihatan kehitaman dan warna paruh yang bawah kelihatan hitam mengkilap seperti paruh yang atas mari kita lanjut ke pembahasannya agar anak burung kacar bisa bermental baja jika rumah teman-teman ada di pinggir jalan alangkah baiknya anak burung kacar yang masih trotolan dilatih ditaruh di bawah seperti ini gunanya agar anak burung kacar trotolan terbiasa melihat kendaraan dan orang berlalu lalang dan tidak menjadi penakut dan kalau anak burung kacar trotolan sudah ditaruh di bawah seperti ini jangan lupa kita tungguin biar kalau ada predator seperti kucing kita bisa usir sesering mungkin anak burung kacar trotolan kita taruh di bawah di pinggir jalan seperti ini agar nantinya kalau sudah dewasa anak burung kacarnya bisa jadi bermental baja dan cara ngasih makannya biar anak burung kacar tidak menjadi penakut sesekali kita kasih makan lewat tangan kita sendiri cara ini juga biar anak burung kacar kalau sudah dewasa tidak gagal jinak atau jadi giras kebanyakan burung kacar kalau tidak dilatih di tempat keramaian seperti ini walaupun burung kacar di rumah jinak tetap aja kalau dikeluarin dari rumah dan melihat kendaraan dan orang lalu lalang lewat burung kacarnya jadi giras dan gerabakan seperti burung kacar yang baru beli dari ombyokan makanya agar burung kacar tetap jinak dan bermental baja kita latih ditaruh di bawah di pinggir jalan seperti ini biar nanti kalau sudah dewasa dan sudah bisa diajak jalan-jalan burung kacarnya sudah tidak takut sama kendaraan dan orang yang pada lewat begitulah cara minim melatih anak burung kacar yang masih trotolan agar bisa bermental baja melatihnya cukup sederhana tapi hasilnya bisa memuaskan silahkan teman-teman mencoba sampai disini dulu video kali ini semoga video ini bermanfaat sekali lagi buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar gak ketinggalan video-video tentang burung di channel ini sampai jumpa lagi di video-video yang akan datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati